Halo teman-teman, balik lagi di channel VGAMING Hari ini kita akan bermain game Mobile Legends Karena disini sudah ada update terbaru dari Mobile Legends Teman-teman bisa dilihat disini tampilannya sudah berubah semua jadi UI 2 Udah jadi keren banget disini Saya gak tau apakah di original server nanti bakalan langsung dihadirkan UI 2 nya atau enggak Tapi kalau yang di advanced server ini sudah hadir ya Dan paras ini keren banget ya UI barunya Teman-teman bisa lihat disini tampilannya sudah berubah drastis ya Sudah tidak sama lagi dengan yang sebelumnya Dan itu semua diropak ya Ini logo diamondnya jadi makin keren ya Logo diamondnya, logo ticketnya, dan logo battlepointnya Nah selain itu disini kita akan membahas Belerick yang di rework ya Jadi kita tidak akan membahas UI barunya Nah teman-teman bisa lihat disini tertulis bahwa ada revamp pada World of Network Belerick ya Akan hadir di advanced server sebagai hero gratis Nah jadi skill 1 nya Belerick sekarang menembak hingga ke 3 unit lawan yang berada di dekatnya Memberikan damage kepada semua lawan yang berada di jalurnya Dan kemudian di skill 2 Belerick mengorbankan HP nya untuk meningkatkan movement speed dan memperbuat basic attack berikutnya Yang memberikan damage tambahan kepada lawan dan menyebabkan efek slow kepada mereka Belerick juga meregenerasi HP nya Dan kemudian di ultimate nya Belerick melepaskan tanaman merambat di sekitarnya Yang menyebabkan secara terus menerus memberikan damage kepada lawan yang dikenainya dan membuat mobilis mereka Wah ini kayaknya ultinya di rework ya Dan di pasifnya HP yang telah diperoleh dari equipment akan meningkat Belerick akan menembak unit lawan yang berada di dekatnya ketika dia di hit Memberikan damage kepada semua lawan yang berada di jalurnya sesuai dengan max HP nya Untuk pasifnya sih masih sama Oke kalau gitu kita akan tes langsung deh ya Belerick yang di rework ini di classic match Kita akan segera melihat seperti apakah Belerick yang baru ini Dan ya ini dia keren banget Kita lanjut lagi review UI 2 nya Nanti bakalan saya review lengkap juga sih nanti di patch note ya Akan saya upload juga patch note nya Jadi teman-teman tungguin aja Mungkin akan di upload besok di edit nya malam ini Nanti besok baru kita lihat sama-sama apa aja yang berubah dari tampilan-tampilan UI 2 ini Sebelumnya teman-teman juga udah pernah coba kan UI 2 ini Tapi yang sekarang ini dari latarnya dari background nya itu agak sedikit berubah lah ya Warnanya agak sedikit lebih cerah Kemudian efek-efek tambahannya itu lebih mantul dibanding yang kemarin kita coba itu ya Oke teman-teman kita sudah berada di dalam game ya disini Kita akan melihat bersama-sama Belerick yang sudah di revamp Kalau untuk Belerick sendiri dari modelnya sih tidak di revamp ya Jadi yang di revamp itu hanya skill nya doang disini Dan untuk tampilan logo skill nya juga berubah ya kayaknya Soalnya saya udah lama gak pernah pakai Belerick jadi kurang tahu itu logo skill dulu nya kayak gimana ya Oke kita lihat skill 1 nya Wadaw jila skill 1 nya kayak Hanzo guys Mantul banget ya skill 1 yang baru yang sekarang Cuma sayangnya gak ngasih ini efek immobilis ya Dan dia juga ngelag ngelog target sekarang Jadi skill 1 nya dia ngelog target Nah kalau gak ada target gak bisa keluar skill 1 nya deh Tapi untuk pasifnya masih sama sih Ketika Belerick kena hit Maka dia akan membalas Gege banget sih skill 1 nya gege banget bisa langsung kena 3 target sekaligus kayak gitu ya Mantul banget sih Jadi berasa kayak punya damage sekarang sih Belerick nya Nah untuk skill 2 nya masih sama seperti yang dulu Jadi skill 2 nya ketika dia terkena hit Eh bukan terkena hit Ketika dia ngeluarin skill 2 Maka dia akan bertambah movement speed nya gitu loh Berset Bentar pak Ini kok darahnya makin tipis ya perasanya Dulu tebal deh itu Belerick nya Wah bangke ada yang AFK guys Biasalah advanced server ya Advanced server banyak yang ini Yang AFK Oh gak AFK ternyata dia chat ya Link yang PA kayak tadi katanya Oh iya iya Walaupun dia udah ini Udah legend ini main sama legend sama mythic loh Tumben-tumben nya loh saya main Classic match ketemu legend mythic kayak gitu Cuman jangan tertipu dari tier nya Jangan tertipu dari tier nya guys Biasanya tier nya menipu Walaupun legend ya kan Walaupun mythic main nya berasa kayak walior Skill 1 nya juga bisa ngasih ini ya Masih slow ya Skill 1 nya juga bisa ngasih slow Nah ini ultimate nya udah ada nih Mana tadi si selena Sudah pulang kah Sudah pulang dia Masih belum pulang ternyata ya Dia masih lempar lempar lele disini Kalau menurut saya Belerik yang di rework ini jadi makin GG dari skill 1 nya Karena skill 1 nya itu bisa langsung ke 3 target sekaligus Itu mantul banget Kita coba ultimate nya Waduh ultimate nya bisa kayak gini loh ya Dia bisa ngeroot musuh ya Bisa ngehymobilis musuh Brunonya kagak bantu ya Kagak mau ngekill Brunonya Eh geblek lah Bruno Mati lah saya Brunonya gak peka guys Ini keren Marah sih Belerik yang baru ini sih Emang mantul banget guys Mantap jiwa pokoknya tuh Pakai tanya lagi dia masuk youtube atau enggak Kita langsung ngeroot Ngeroot si Belerik nya Ajar lah Bruno Ngapain gua AFK Yah elah Bruno nya Ngapain orang gak bisa main Tapi sendirian kelakuannya Ajar Belerik nya Awas bantuling nya Bruno nya mati Giran kita yang perhatiin dia gitu Tadi kita lagi war ya kan Perhatiin doang Gak dibantu ya kan GG banget Nah gak bisa kabur loh Gak bisa kabur ya guys ya Kalau udah kena ulti ya si Belerik Udah auto gak bisa kabur Cuman sayangnya disini skill satunya Gak ngeroot musuh lagi dia ya Dulu nya dia ngeroot musuh deh kayaknya Malahan sekarang dipindahin ke ultimate nya ya Cuman skill 2 nya masih sama Aduh kena gak tuh Jadi ketika kita nyentuh skill ultimate nya Auto otomatis langsung Langsung terkena root ya Langsung terkena Ini apa Akar-akar rumputnya si Belerik Ayo ayo Ajar Gaskan Ayo Masjadal in the pier Ya kan Mantap jiwa Tim kita Bar-bar-kari Guys An enemy has been slain Wuh gila 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 Ring nya Ring nya mati Eh Sini gak mati ya Bukan ring ya ternyata ya Kira-kira ring nya tadi di ulti Sama Ajar ring Ring nya gg loh Kata si Bruno nya Ring nya gak bisa main Bruno nya doang ya Gak bisa main Ring nya mah bisa main Ayo ajar kuy Gak bisa lari tadi ya Ya Kena stun dong Ya mati ring nya Ini Gue kurung Gak bisa lari dia Ajar terus bro Nice Nah gitu dong Bar-bar dong Gak ada minyak Wadaw Ring nya mantap Ring nya top global guys Bruno nya aja yang ampas tuh 0-3 Bruno nya Gak gila dia pertarungan Belerick antara Belerick Kaburah Ayo selesai ring Kamu pasti bisa Bisa gak ring Bisa dong ya Ring nya bekas mitik kan Siapa yang terbang-terbang Ada yang terbang-terbang Ke sini Pulang dulu bos Darah sekarat Nah jadi Menurut teman-teman Bagaimana dengan perubahan Yang terjadi pada Belerick ini Apakah Semakin meta Nantinya Bisa jadi meta lagi Belerick nya Atau Bakalan jadi ampas lagi Dengan adanya Perubahan seperti Kayak gitu Tapi menurut saya sih Udah lumayan Lumayan gini lah Lumayan GG lagi lah Belerick yang sekarang ya Dibanding Belerick yang dulu Sekarang yang Ini lebih berguna Karena Ultimate nya itu Bisa ngetahani musuh Ini makin berguna Buat tim gitu loh Dibanding yang lama gitu Kalau yang lama Kan Dia hanya bisa Men-convert Men-convert damage Yang diterima Dan dikurangi 40% Nah kalau yang sekarang ini Dia bukan hanya Men-convert gitu loh Dia langsung Ngerut musuh Dan memberikan damage Kepada musuh Tersebut Saya sih Setuju sih Belerick yang di-rewalk Yang sekarang ini Lebih berguna Setuju banget Dibandingan dulu Memang Dan mungkin ini juga Alasan untuk Men-rewalk Si Belerick ini Karena Dari segi skillnya Dulunya Memang Tidak terlalu Berguna Buat tim gitu ya Makanya Di-rewalk Kalau hero Udah jarang Dipakai Itu bakalan Di-rewalk Sama Moonton Di-rewalk Skillnya Diperbaiki Dibagusin Biar Makin bisa Dipakai lagi Oleh Ini Apa Player-player Mobile Legends Anjir Mati dong Kayak Kadang-kadang Bantuin Pasifnya sih Masih Gege Pasifnya Si Belerick ini Masih Gege Masih Oke lah Oke Ini dia Kita udah Pasti menang Si Tim kita Terlalu Barbar Keren banget Keren banget Ultimate-nya Animasi Ultimate-nya Keren banget Dan Animasi Dan model Dari skill-skillnya Juga Keren banget Sekarang Jadi lebih HD Menurut saya Dan memang Untuk semua Skill barunya Sangat berguna Wow Ada tampilan Baru juga Guys Ini gila Ini ada Statistiknya DPS-nya Dapat Golf-nya Dapat Laning-nya Dapat Cuman Diterimanya Agak Gak Dapat Kita Disini Waduh Ini tank Macam Apa Damage Diterima Malah Dikit Durabilitas Dapat Disini Teamfight Juga Keren 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 Tampilan Baru Ini Keren Mantul Ini Brunonya Banyak Omong Bilang Link Tidak Bisa Main Ternyata Dia Yang Goblok Jadi Itulah Gameplay Berik Yang Sudah Di Rework Menurut Saya Mantul Dengan Skill Barunya Bagaimana Apakah Masih Ada Kekurangan Silahkan Berikan Komentar Kalian Di Bawah Berikan Saran Saran Kalian Untuk Belerik Ini Apa Saja Yang Perbaiki Lagi Dari Skill Yang Sudah Di Refam Ini Oke Semoga Video ini Dapat Berguna Dan Bermanfaat Buat Kalian Semua Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Fats Not Bakalan Saya Upload Besok Bye Bye Bye